Raya Malaysia, cintai keadilan The new realities itu adalah politik yang mengiktiraf human dignity Selamat sejahtera dan selamat datang ke program Jom Kenal Di dalam program ini kita akan berpeluang untuk mengenali calon-calon baru yang disenaraikan Di dalam peliharaya umum ke-13 akan datang Bersama kita di studio pada hari ini ialah saudari Liao Chaitung Hai Chaitung, apa khabar? I'm fine, good, baik Chaitung akan bertanding di mana? Saya akan bertanding di Johor Jaya Johor Jaya itu di kawasan bandar raya Johor? Di kawasan under Pasir Gudang Oh, dekat dengan Pasir Gudang Dekat dalam parlimen Pasir Gudang Chaitung boleh tak mulakan dengan beritahu sedikit kepada penonton berkenaan dengan letak belakang Chaitung? Saya umur 27 tahun Muda lagi? Ya, muda Berasal dari Johor, berasal dari Skudai Anak Johor, saya menuntut di Universiti Tunku Abdul Rahman Di mana? Di setapak wangsa maju Oh, dekat Kuala Lumpur lah Dalam bidang biochemistry Oh, menuntut dalam bidang biochemistry Ok, dan sekarang Jadi sebelum join politik ni memang kerja dalam bidang sendiri ke? Atau lepas Universiti dah terus join politik? Macam mana? Lepas Universiti saya kerja sebagai product specialist Ok, lepas tu? Lepas tu join Bila join politik pada tahun? Pada tahun 2009 Apa yang membuat Chaitung menceburi politik? Saya official join DAP pada 2009 Tapi sebelum itu saya telah ada bantu lah Dalam aktiviti DAP sebelum itu Masa ni semasa belajar ke di setapak? Semasa belajar dekat Skudai Oh, di Skudai Ok So, lepas tu Lepas graduate Saya terus official menjadi member DAP lah Masa mula-mula macam tolong-tolong dan sebagainya Itu macam mana boleh bermula-mula? Sebab ada kawan-kawan yang memang awalnya ahli DAP ke? Atau macam mana? Sebab mak saya ahli DAP Oh, mak pun memang ahli DAP Jadi keluarga memang beri sokongan penuh lah Untuk join politik dan sebagainya Ya, betul Dan untuk bertanding juga Ya, mereka memberi saya sokongan sepenuhnya lah Untuk bertanding Ok, jadi Macam mana daripada yang tidak aktif Yang aktif tu boleh jadi aktif? Macam mana lepas tu boleh jadi aktif? Selepas saya join pada tahun 2009 Saya pun tak aktif sangat Lepas tu, lepas saya Lepas kes Tio Beng Hock Saya actually official join DAP Lepas saya menyertai bersih Ya, bersih Kita nampak kebangkitan rakyat Ya Lepas tu saya diberi peluang untuk Berkhidmat dalam ini Johor Jaya Lepas tu saya start aktif dalam DAP Berkhidmat di Pusat Hidmat Dun ya? Pusat Hidmat Masyarakat Johor Jaya Ok, selalunya di Pusat Hidmat Masyarakat ni Apa tugas yang Cahitung buat di sana? Biasa kita akan membuat servis Dekat pasar malam, pasar pagi Servis yang macam mana? Servis untuk menolong Itu Voter registration Oh, ok Tolong mereka untuk isi borang Untuk mengundi dan sebagainya Ok, slide then Kalau ada masalah Penduduk-penduduk ada masalah Kita tolong menyelesaikan masalah Biasa Biasa Masalah macam mana biasanya datang? Biasa Sampah Biasalah Longkan tersumbat Ini masalah biasa Masalah biasa ya? Mudah ke atau tidak mudah Bagi Cahitung Masa tu rasa Nak selesaikan masalah-masalah macam ni? Boleh lah kalau kita Contact dengan ini Pusat Pusat MBJBT Lepas tu boleh Selesaikan masalah Ok Jadi Daripada Awal Tahun 2009 Sebelumnya pun memang ada tolong lah Maksudnya tahun 2008 pun Mungkin ada bergiat Berkempen dan sebagainya Saya masa 2008 Itu PIU 12 kan Masa tu saya masih Belajar dekat Universiti Sebab di Kuala Lumpur Oleh itu saya tak Tak ada peluang untuk Dalam itu Kempen Oh untuk berkempen lah Untuk berkempen Tak cuma sekarang ni Memang dah Fully active lah Pada masa itu saya cuba Balik undi sahaja Ok Macam mana Sebagai macam Anak muda Generasi baru dan sebagainya Macam mana Cahitong tengok Apa yang Contribution Yang Anak-anak muda Seperti Cahitong Boleh beli Ke Kedalam parti Dan juga Untuk negara ni Yang Saya rasa Paling penting Bagi golongan muda lah Sebab Negara kita Tanggungjawab Kita Golongan muda Oleh itu Kita harus Lebih Prihatin Kepada Apa yang berlaku Dalam negara kita Sebab apa yang Saya lihat Sebelum ini Ramai Golongan muda Mereka Tidak Prihatin Terhadap Politik Kalau apabila Mereka Dengar Politik Saja Mereka Ada Perasaan Ini Bukan saya Pihar Bisnes So Sebelum itulah Ada Macam Things like this Tapi Selepas 2008 Selepas Terutamanya Selepas Bersih Ramai Lebih ramai Golongan muda Mereka Sudah Mula Sudah Mula Bersuara Dan Bergiat Dalam Aktiviti Politik Mungkin Mungkin Juga Sebab Situasi Kita Sebab Anak-anak Muda Sekarang Daripada Awal Bila kita Belajar Lepas Itu Yang Penting Ialah Nak Kena masuk Universiti Lepas Masuk Universiti Kita Nak Kena Cari Kerja Lepas Beli Rumah Kawin Jadi Kita Dah Berada Di Dalam That Visious Circle Jadi Jadi Kadang-kadang Bila Bila kita Nak Fikir Pasal Politik Pasal Benda-benda Lain Kita Fikir Oh Hidup Saya Ada Lagi Saya Nak Kena Buat Benda Itu Mungkin Tapi Sekarang Rasanya Lebih Ramai Yang Nampak Kita Boleh Bawa Perubahan Dan Perubahan Kena Datang Daripada Kita Sendiri Kan Antara Kalangan Golongan Muda Sebab Seperti You Kata Kita Lepas Universiti Kita Nak Start Kerja Nak Cari Duit Nak Cari Makan So Banyak Yang Berasa Tak Ada Masa Ini Politik Saya Tak Ada Masa Nak Pergi Dan Sebagai Seorang Wanita Di Dalam Politik Macam Mana Chaitung Rasa Ada Tak Apa Cabaran Yang Mungkin Chaitung Hadapi Atau Kena Hadapi Yang Mungkin Sedikit Berbeza Jika Chaitung Lihat Kepada Ini Kenapa Kalau Kawan Lelaki Saya Dia Tak Perlu Nak Hadapi Cabaran Tapi Saya Sebagai Wanita Saya Kena Hadapi Ada Ada Pengalaman Seperti Itu Memang Ada Sebab Mungkin Kerana Kita Punya Masyarakat Ada Yang Masih Konservatif Sebab Sebelum Ini Tak Ramai Wanita Yang Bergiat Dalam Politik Tapi Sekarang Apa Yang Kita Lihat Sudah Lebih Ramai Wakil Dalam PRU Kali Ini Pun Kita Ada Ramai Wakil Wanita Yang Akan Bertanding Dalam PRU Ini So Kalau Nak Katakan Cabaran Kan Ada Masyarakat Yang Mereka Tak Begitu Confident Terhadap Wanita Ada Yang Berasa Wanita Harus Kita Dekat Rumah Stair Dekat Rumah Nak jaga Stereotype Nak Nak jaga Family Tapi Apa Yang Kita Lihat Sekarang Bukan Saja Wakil Wanita Tetapi Juga Lebih Banyak Wanita Yang Berani Untuk Seperti Sebagai Contoh Masa Kita Saya Pergi Himpunan Hijau Sudah Ada Banyak Wanita Sudah Berani Untuk Bersuara Sebab Kadang-kadang Saya rasa Dulu pun Mungkin Ramai Wanita Dalam Parti Politik Tapi Tak Ramai Yang Akan Bertanding Mungkin Mereka Akan Jadi AJK Makanan Ke Kebersihan Tapi Mereka Bergiat Cuma Tak Sebagai Adun Baru Bakal YB Di Dun Johor Jaya Apa Sumbangan Yang Cahitong Rasa Cahitong Boleh Berikan Kepada Kawasan Tersebut Saya Berasa Dalam Negeri Johor Terutamanya Kawasan Johor Jaya Masalah Yang Paling Penting Adalah Masalah Jenayah Oleh itu Saya Berharap Sekiranya Diberi Peruang Saya Boleh Dapat Mengurangkan Kes Jenayah Kes Jenayah Macam mana Yang Biasanya Kerap Berlaku Kes Jenayah Yang Biasa Berlaku Di Johor Jaya Seperti Seorang Wanita Berjalan Kaki Itu Bek Kena Rompat Kena Ragut Ini Adalah Masalah Yang Sangat Serius Dalam Kawasan Johor Jaya Lagi Satu Yang Kereta Dipecah Kenapa Rasanya Kes Jenayah Tinggi Di Johor Jaya Apa Faktor Faktor Bukan Bukan Sahaja Di Johor Jaya Tetapi Di Kawasan Kita Kata Johor Baru Kes Jenayah Sangat Tinggi Saya Rasa Kes Jenayah Adalah Berkait Dengan Kos Kos Taraf Hidup Dengan Ekonomi Dan Keadaan Sosial Jadi Selain Keselamatan Awam Dan Sebagainya Apa Contribusi Yang Boleh Sebagai Wakil Rakyat Wakil Rakyat Yang Sebagai Wanita Saya Berharap Saya Dapat Mengarakan Untuk Hak Kesaksamaan Wanita Menjaga Hak Yang Perlu Yang Harus Yang Saya Berharap Saya Dapat Menyuarakan Untuk Wanita Suara Wanita Mungkin Caitun Boleh beritahu Sedikit Kepada Penonton Berkenaan Dengan Harapan Caitun Untuk Satu Malaysia Yang Baru Saya Berharap Kita Katalah Selama 55 Tahun Malaysia Sudah Dalam Kerajaan Barisan Nasional Ini Adalah Satu Peluang Yang Paling Penting Bagi Kita Untuk Menukarkan Kerajaan Ini Perubahan Harus Ditanggungjawab Dan Dipikul Oleh Semua Rakyat Malaysia Untuk Bertanggungjawab Dalam Perubahan Ini Oleh Itu Saya Berharap Semua Rakyat Malaysia Kita Boleh Mengundi Balik Undi Dan Memilih Satu Kerajaan Yang Baru Memberi Pakatan Rakyat Satu Peluang Untuk Bagi kita Jadi Kerajaan Dan Merealisasikan Manifesto Pakatan Rakyat Dan agenda Wanita Malaysia Raksanya Macam mana Kali ini Boleh Mestilah Ini Kali Ini Kali Kena Ubah Sekian Saja Episode Kita Dalam Program Jokernah Pada Hari Sekian Terima Kasih Terima